Sahabat Kompas.com, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta pemerintah bertindak cepat memperbaiki tata niaga yang membuat harga minyak goreng melambung tinggi, bahkan sempat mengalami kelangkaan parah. Pihaknya mengatakan, kalaupun kemudian Kementerian Perdagangan menyalahkan mafia dibalik kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng, hal itu sebaiknya tak serta merta digembor-gemborkan. Menurutnya, di parlemen sendiri, polemik minyak goreng menjadi perhatian serius. Pihaknya bahkan merencanakan membentuk panja, yang tupoksinya akan ikut mengawasi perdagangan minyak goreng. Sosok mafia minyak goreng diklaim Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai biang kerok minyak goreng mahal dan sempat langka, meski sampai saat ini belum terungkap. Pihaknya mengatakan, para mafia tersebut menyelundukkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga ke luar negeri. Menurut Lutfi, mafia-mafia tersebut tidak sepatutnya mendapatkan minyak goreng, tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lutfi pun mengakui bahwa pihaknya tak kuasa mengontrol keberadaan mafia dan spekulan minyak goreng. Pihaknya meminta maaf sekaligus menyebut bahwa hal ini merupakan akibat dari perilaku manusia yang rakus dan jahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.